Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Gustavo Ulung TV Kali ini kita akan Sedikit berbincang dengan Putra Sesepuk Pondok Pesanpen Dan Keluarga Kita akan berbincang bersama Agus Hajmi Bersama Al-Mahmumu Seputar Kira-kira pribadi masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan serius Langsung lah ya Dimulai dari Agus Hajmi Agus Hajmi Agus kan Sebagai putra seorang tokoh Yang cukup populer di Kota Tasik Malayah Ketua PCNU Kota Tasik Malayah Agus Hajmi Agus Hajmi sendiri sebagai putra tokoh Yang populer di Kasik gimana terasa Apakah ada rasa bangga tersendiri Atau ada rasa Bebah Aduh lumayan dengan Agus Jadi ada kebanggaan dan ada kebanggaan juga Ada plus minusnya Kalau Agus Dimana sebagai keluarga dari tokoh yang cukup populer di Kota Tasik Malayah Dimana perasaan Anda Pengaruhnya terhadap hidup Agus Tersendiri Ini mau jawab lain tujuan Ya bebas Bukan Bukan pesantai Jangan serius-serius Ya kalau perasaannya ya tentu Senang 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 Banyak keuntungannya Kalau keuntungan Enggak sih Karena Enggak lagi nyari untung Keuntungannya Ya Kalau keuntungannya Kalau pribadi Saya menjualan tokoh aja Jadi gampang promosi Ada lapang santi Ya banyak lah Dari sisi manfaat Karena memang Dan yang dicari ya tentu sisi manfaat yang mau sebagai apapun ya. Baik dari segi ekonomi, ke popularitas ya. Sekarang tadi udah menanyakan tuh. Baik sekarang saya yang pilih rantai nya. Kan saya moderator. Di hadapan hobi kita semua sama. Kang Asyip itu memang Kang Asyip saya ingat betul. Waktu masih kecil SMP ya? SMK. SMK disini. Alhamdulillah kan sekarang pasti Kang Asyip ada merasakan ya. Merasakan mungkin ada perubahan-perubahan yang cukup jelas. Perubahan-perubahan itu bagaimana rasanya Kang Asyip sebagai hantri gitu kan ya. Yang dimana dulu pernah disini lalu pada akhirnya juga menjadi kembali kesini. Karena dulunya pernah menduk di mana? Cianjur. Eh di Cianjur. Itu kan pasti ada suatu panggilannya. 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 Panggilannya kepada Bustanul Ulung apa? Silahkan. Gimana ya? Pertama. Pertama. Mungkin lebih ke tanggapan gitu ya. Pesantai di Bustanul Ulung. Kalau Bustanul Ulung itu bagi saya sangat spesial. Ya. Pesantai. Ini spesial. Karena dulunya saya seorang yang pendiam. Jarang ngobrol. Sekali ngobrol. Ya kan sebelum di Bustanul Ulung. Tapi semenjak saya di Bustanul Ulung saya diajarkan bagaimana cara berbicara di depan umum. Bagaimana caranya kita mempunyai keberanian untuk tampil di depan umum. Salah satunya yang bisa saya ambil ya itu dari Bustanul Ulung. Yang membalik gitu ya. Ya membalikkan. Terus ada program apa diskusi. Terus ada dari IPPN Bustanul Ulung ya. Terus masalah perubahan-perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang ya. Yang sih dirasakan ya. Mungkin seputar dari pengajian ya. Mulai ada adat-adat kesantian yang mulai hilang. Apalagi yang diprogramkan dalam metode belajar talib. Mungkin mulai ada yang hilang. Mungkin itu seputar dari pengajian. Kalau alasan saya kembali ke sini. Jujur. Dulu saya sebelum keluar dari Bustanul Ulung. Awalnya tidak dikasih izin. Di satu langkah. Ya gimana ya. Mungkin orang tua maksa. Akhirnya akan ya memberikan izin. Tapi dengan cara. Suatu hari nanti jika udah selesai di Cianjur. Saya mohon kembali ke sini. Nah. Setelah saya beres dari Diyadius. Saya selalu teringat. Anak-anak itu. Itu yang mohon saya terpaksa di sini lagi. Mungkin di sini. Segitulah. Pertanyaan yang salah. Tadi. Saya nanya sama Gus Aju. Dari tadi. Tadi kan. Orang tua itu. Jika sudah populer. Karena juga adalah populeritas. Dalam masalah. Percintaan. Dibu saya juga. Perwanitaan. Apakah. Menjadi putra seorang tokoh itu. Untuk berpengaruh. Dalam mencari wanita. Misalkan. Apakah jadi gampang. Anak-anak. Apakah jadi. Bahasa Sundarawan. Atau dia serbakan ragu. Gua. Gimana? Kalau bab. Percintaan. Mungkin agak. Ya ada plus minusnya lah. Keuntungannya juga ada. Tapi. Minusnya juga ada. Seperti. Oh. Sungkan. Kayak gitu kan. Orang malu. Kan. Jadi. Timbal lagi. Jadi malu juga kan. Tapi. Keluar bansa. Banyak. Itu rahasia. Rahasia dapur. Aduh. Rahasia dapur. Saya. Biasanya anak mustad. Sebelum. Sama orang lain. Sama saya dulu. Tapi. Enggak kayak gitu juga. Mungkin kalau kerempuannya yang mau itu. Bisa jadi. Hehehe. 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 Kalau pengasih sendiri karena saya itu pernah mendengar ya dari masih sunaran nyambis aja gini ya Dari Gus Javan Itu sesuatu pesan ren Itu kan biar kayaknya kan gini Manusia itu punya surhat ya Karena kan saya yakin ya Antara Gus Javan dengan Kang Asep ini Punya sisi yang sama namanya punya kelahian Dan sama-sama gondrong Kelahian patah hati Tapi dan keduanya itu sama-sama punya Saya sih cuma pernah denger ya dari Lupa lagi siapa yang mengatakan Kayaknya lagi gagal soal kejodohan Baik itu Gus Javan ataupun Kang Asep Jadi... Yang saya lihat itu Di story-story Kang Asep Di saat temennya Temen yang di produk sebelumnya itu Pada mudah pada menikah Itu saya kadang sering mendengar suara hatinya Kang Asep Sering melakukan Harusnya Gimana itu? Jadi sisi-sisi itu Siapa tau kan dari sini ada yang Nyanggol Iya gak? Dan perencanaan Apakah memang perempuannya itu Sangat Sangat Pokoknya Spesial Sehingga Pemorbanannya Sweet di lembangan Bisa sweet di lembangan Apalagi yang sebelum Ditinggai Kami Lalu ini kan sempat ngisi DAL kan? Iya Sama Mertua yang gak jadi Aduh 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 Bagaimana Aduh Aduh Gak tau ya Kalo Kang Javan Saya juga kalau ngobrol masalah pernikahan, masalah wanita kalau di depan Kang Jafar suka malu Malu prihatin juga Masak masalah, apalagi kalau di depan Agung Boya Saya juga malu jauh ke Kang Jafar, Kang Jafar Tanya kan, saya mah jalan kaki Kang Jafar pakai airlock gitu Airlock, airlock Gimana kan? Gimana ya? Ngikut aja sama saya Kalau masalah wanita, kalau saya itu sulit untuk berkomunikasi dengan wanita Apalagi masalah gombal yang perlu belajar lagi sama misalnya Sama, perempuan itu suka ada aku, sultan, kayak gombal-gombal Jadi kalau kita ngelawakti, si ceweknya bilang apa sih? Garni sih Padahal kita udah berusaha Bisa sebisa mungkin kan Tapi Tapi Taktirkan masalahnya Gimana ya? Padahal kita mau Ya susah lah kalau sama wanita Bukannya gak mau Selain diterjemahkan Selain ditaksirkan Karena kan wanita selalu kenal Ya Mungkin yang dirasakan bersejahter juga seperti itu Bukannya kita gak mau Tapi Tapi Ya sulit aja Mungkin harus belajar dari Ini Ya Amung Bukan Masalah Percintaan itu Sang-sang-sang-sang-sang Gimana Tims dan trik Tims dan trik Supaya Ya jangan kita keta dulu yang Para lelaki yang ngejar-ngejar wanita Gimana sih cara jalan Wanita yang ngejar kita Gimana 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 Saya juga Hera 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 Kenapa Wanita mengejar Hai Aduh Aduh Apa kata Pelet-pelet tertentu Ada ajian-ajian Kalau ajian-ajian Ya kalau Santri kan Biasanya menampirin Ya Secara keuntungan, secara perekonomian ya kita biasa-biasa saja, cuman kan secara wirid, ya wiridnya setiap malam, makanya kan ada muasain orang lain kan ada Nah, setiap trainingnya, ya saya pikir begitu mungkin, karena itu mas, udah pernah saya lakukan ya, dan memang kita itu jadi nggak jadi capek, maksudnya nggak jadi terlepas ini nyodoh apa, bukan ini, cuma dalam bagi ikhiannya melalui wirid Atau melalui muasain dia, ya apa itu, misal ke, ya apa itu namanya, misal ke Siti, misalnya ya, ya tinggal di muasain, buat muasain Siti kan kayak panur samsi itu kan Biasanya dia kuasa, makanya jadi kalau ada nur samsi, kan nur samsi, lagi muasain putih ya apa Itu kan tips-tips, ini kan sebenernya tips-tipsnya bukan tips-tips saya ya, ya dari jaman dulu, ya dari jaman dulu, bahkan semua anak-anak kondok ke-santren kan itu sebenernya sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia Ya, menampilkan itu kan, menampilkan, menampilkan Jepang, menampilkan Belanda Meja, bisa, masa menampilkan satu perang Selitnya minta, kalau selain itu kan, kalau misalkan wirid, puasa, kadang orang merasa malas kan, kadang, susah lah Kalau trik-trik yang lebih mudah, misalkan ada kata-kata, apakah kita harus merangkai kata-kata yang bagus untuk seorang wanita Seperti puisi, seperti nyanyi, lagu, atau apa Atau kita harus bersikap romantis, apakah perlu? Nah, yang ini, ada yang, ada dua sebenernya, ada yang pakai modal, dan itu memang mahal Ya kalau yang pakai modal, atau yang mahal itu, jadi apa ini kasih jajan Sekarang mengisi sana Sophie Pay, kalau nggak ngirim makanan ke ibunya Sama namanya, kamu Merata-mah, Merata-mah, Merata-mah. Oh iya, aduh, jadi nggak nipah ya Biar n øklarifikasi di peradaan tanpa dua Masnya lo yang simple, yang murah, tanpa modal Tanpa modal itu ya nggak harus memaksakan diri, cukup tunjukan diri apa adanya Ini diri saya seperti ini Tidak harus mengadang-adang Yaudah adanya apa aja Tidak harus menjadi orang lain Tetap jadi diri sendiri Karena yang Mencintai mu Tidak perlu itu semua Mau dia posisi bagaimanapun Posisi bahkan tingkat Serendah-rendahnya Mata-mata sosial Kalau sudah cinta Dia bukan karena mencintainya Bukan karena Kepandainmu Bukan karena Apa yang menjadi kelebihanku Kalau sebenarnya Dapat yang begitu Jangan ditindak Pertahankan Dari gue saja Karena saya masih Tidak ada Pendamping Bisa-bisa Daftar ya Sebentar yang mau daftar Ini belum bisa Masih trik dan tips Ini Siapa tahu nanti ada Yang minat Jadi saya dikomentari aja Bahwa Ini kedua ini Masih Jonglo Jonglo bahagia Jonglo itu kan pilihan Disengaja Disengaja memilih Jonglo Cuman gini Kalau dalam Ditar Sudah menawar Mayat yang paling Menuh Mayat jomblo Jadi diusahakan Sebelum menikah Harus Sudah Menikah 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 Nah itu Masalah Percintaan Sedikit lah Ini kalau Masalah Kembali Agak serius Sedikit Serius Suka Tell me Kalau di Masalah Pendidikan Khususnya Kondok Besar Menurut Khusus Hajmi Ada Apakah ada Metode Pendidikan Yang Bagus Yang Bisa Diterapkan Kondok Besar Menurut Khusus Hajmi Dan Seperti Apakah Dengan Pendidikan Sistem Pendidikan Yang Keras Ketika Ada Sandri Tidak Haji Harus Dibuku Apakah Dengan Sistem Pendidikan Yang Dibebaskan Ngaji Hei Kutu Kajian Mama Nek Tapi Kalau Semisal Dibiarkan Begitu Saja Nanti Terlalu Keenakan Nanti Dia pulang Bawa Apa Jadi Anissa Dapatkan Tapi Kalau Sekarang Keras Di Hukum Atau Dulu Itu Suka Ada Di Cek Sembana Diceprek Koe Tawa Mentewa Kaca Boxa Kedima Tapi Kalau Sekarang Sedikit Pakai Kekerasan Langsung Laporan Jalur Hukum Jadi Serba Salah Tapi Kalau Bisa Ya Gak Terlalu Bebas Tapi Yang penting Sandrinya Itu Nyaman Dan Dia Hatinya Itu Bergerak Sendiri Oh Jadi Jangan Kayak Gini Terus Aturan Ada Tapi Tidak Terlalu Ngerasa Soalnya Kan Sekarang Sedikit-sedikit Selalu Jauhnya Buku Buku Luar 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 Pengalaman Luar 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 Dengar 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 Dari Pesanan Pesanan Lailah Yang Sedikit-sedikit Leporan Menurut Luar 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 Apakah Ada Metode Pendidikan Yang Bagus Paling Bagus Untuk Sebuah Pemok Pesanan Metode Itu Sifatnya Jadi Kata-kata Metode Atau Sebagaimana Pembedesen Sistem Pendidikan Baik Pesanan Pesantren Ataupun Ponormal Itu Lebih Jadi Itu Mati Matinya Itu Kecuali Pelaku-pelakunya Menghidupkan Jadi Sisi Ya Metodenya Karena Ya Tentu Menyatu Dengan Budaya Yang Ada Menyatu Dengan Budaya Yang Ada Tetap Pada Ujung Yang Apakah Luar 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 Dan Matinya Tradisi Ilama Itu Kan Banyak Yang Bagus Yang Mulai Ilang Seperti Mutolaan Diskusi Itu Juga Diskusi Sudah Mulai Jarang Saya Lihat Mulai Jarang Terus Selain Mutolaan Sorogannya Sorogannya Sorogan Itu Kan Alhamdulillah Masih Terlihat Karena Memang Saya Bergerak Disitu Kalau Sisi Yang Lebih Yang Ambil Jadi Tetap Sifatnya Fleksibel Soalnya Metode Itu Sifatnya Fleksibel Karena Ketika Harga Mati Mati Harga Harganya Mati Metode Pendidikan Seperti Ini Ketika Jaman Sudah Manju Tertinggal Makanya Harus Diimbangi Juga Dengan Pola Pola Yang Sifatnya Itu Membuat Wawasannya Itu Bukan Hanya Wawasan Kita Buning Dan Saya Pikir Itu Tergantung Perkembangan Jaman Menyatu Dengan Jaman Karena Kalau Tidak Menyatu Dengan Jaman Kalau Tidak Tertinggal Jadi Terang Jaman Kecuali Sukur Sukur Menjadi Pionir Sukur Menjadi Penggerak Dan Yang Memulai Jaman Itu Adalah Kita Sendiri Sebagai Santri Jadi Sehingga Itu Mengalir Atau Menuralkan Kepada Masyarakat Atau Tinggungan Sekitar Karena Kita Yang Mulai Itu Membuat Budaya Bagaimanapun Metodenya Tergantung Situasi Dan Prodisi Jaman Pada Saat Itu Dan Menyatu Menyatu Ketika Menyatu Kita Arahkan Jadi Bukan Kita Bukan Pasif Santri Itu Jangan Pasif Tapi Aktif Itu Kitalah Yang Menggerakkan Soal Zaman Ini Menjatuh Pada Jangan Ini Kan Sekarang Lagi Rame Rame Masalah Demo Kepada Pemerintah Masalah Demo Terus Terus Bisa Melemahnya Ekonomi Di Negara Kita Kalau Menurut Bus Hajmi Yang Demo Kan Mahasiswa Banyaknya Demo Terus Kita Bus Hajmi Sebagai Mahasiswa Juga Sebagai Santri Juga Tadgapan Bus Hajmi Apakah Hal-hal Seperti itu Diperlukan Khusususnya Bagi Santri Kalau Bagi Santri Mungkin Lebih Baik Fokus Dululah Mengaji Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Karena Santri Juga Harus Kritis Terhadap Pemerintah Dan Lain Lain Tapi Sebaiknya Kalaupun Meskipun Ikut-ikutan Kayak gitu Lebih Menonjolkan Kesantriannya Jangan Berkata Kasar Seperti Jangan Merusak Jangan Merusak Padahalagi Sekarang Di bulan Puasa Kalau Demo Udahlah Demo Demo Aja Jangan Ada yang Demo Sambil Rock One Sambil Juga Kalau Di bulan Puasa Kalau Akkar Tapi Kudun Posisinya Di bulan Ramadan Bulan Yang Penuh Dengan Berkat Jadi Satri Lebih Baik Mungkin Demo Dengan Menanggalkan Prestasi Kalau Menurut Masuk Kampus Jadi Mahasiswa Jadi Tahu Tempat Di Setiap Tempat Ada Aturan Flexible Ya Kalau Saya Pakai Nyakolode Itu Melanggar Aturan Santri Padahal Tidak Salah Tidak Kembali Kembali Kepribadi Kalau Cuma Tahu Untuk Menanggut Secara Keseluruhan Tergantung Yang Di Angkat Yang Di Topik Demonya Itu Apa Kalau Bisa Topik Topik Kepesan Kepesan Santri Wajib Wajib Masih Tergantung Masalah Jadi Tempat Di Mana Jadi Ketika Walaupun Saya Dari Sini Santri Terus Saya Juga Misal Mahasiswa Saya Dari Kampus Saya Mahasiswa Dan Ketika Saya Demo Bukan Sebagai Santri Saya Bukan Santri Tapi Sebagai Mahasiswa Yang Menyuaratkan Kehatihan Jadi Melihat Yaitu Melihat Situasi Dan Kondisi Kalau Dari Ini Mengenai Isu-isu Sekarang Apakah Pantas Tanggapan Dari Alum Modal Sentri Dan Bisa Jir Apakah Ini Pantas Untuk Didemo Dengan Isu-isu Yang Sekarang Terus Efeknya Sejauh Mana Khusus Terhadap Santri Misalkan Harga Minyak Murai pulang Kemudian Terus Gimana Efeknya Apakah Ini Kantas Didemo Atau Bagaimana Mungkin Dari Yang Lebih Senior Mengetahui Dari 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 Apakah Perlu Dari Demo Itu Sebenarnya Jadi Bukan Perlu Dilemo Atau Enggak Tapi Sebenarnya Mana Demo Itu Menyuarakan Apa Yang Menjadi Ajar Orang Orang Yang Demo Atau Menyuarakan Mewakili Suara Suara Yang Tidak Bisa Demo Jadi Kalaupun Harus Demo Silahkan Demo Karena Ini Adanya Demo Karena Ada Hajar Hajar Hak Yang Tidak Tersawurkan Kepada Orang Orang Sebagian Orang Jadi Posisinya Antara Demo Atau Tidak Itu Kalau Memang Perlu Jadi Antara Perlu Dan Enggak Perlu Sebenarnya Jadi Enggak Enggak Mencakup Enggak Bisa Menggeneralisir Semua Karena Tiap Orang Punya Punya Rasa Yang Tidak Bisa Terwakili Ketika Tidak Mali Demo Bukan Kalau Yang Punya Channel Atau Punya Link Kebagian Pemerintahan Enggak Benar 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 Enggak Punya Jadi Itu Pun Enggak Salah Enggak Ada Yang Benar Yang Demo Atau Yang Demo Yang Demo Mesti Menghormati Yang Demo Yang Demo Menghormati Yang Demo Saling Menghargai Pertama Masih asing Kayak yang Puasa Hargai yang Tidak Puasa Yang Terawet Hargai yang Tidak Terawet Tapi Kalau Yang Enggak Puasa Menghargai Puasa Itu Sering Tapi Kenapa Yang Puasa Jarang Tidak Puasa Malah Kan Ini kan Gue Tadi Di Jogja Sebagai Artifis Situasi 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 Di jalan Karena Saya Mendengar Dari Kawan 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 Di sana Sahabat Sahabat Di sana Pada Sarang Bentar Carihan Dulu Supaya Enggak Teriru Sekali Yang Mengimpokan Supaya Konkret Ini kan Mau Demo Tanggal 12 April Besok Hashtag PMI DIY Bergerak Sebagai Artifis PMI Udah Pengusayan Kan Belum Masih Anak Bawang Tapi Beberapa Bulan Lagi Kan Bagaimana Anggapan Sebagai Barangkali Sebagai Dunia Kampus Karena Ini ada Selain Aksi Situasi Bagaimana Tingkat Pemahaman Sahabat Sahabat Karena Kalau Saya Di Kampus Sebagai Mahasiswa Ada Mahasiswa Langsung Mungkin Kalau Soal PMI DIY Bersuara Bergerak Itu Mungkin Tidak Terlalu Mengikuti Soalnya Dari Awal Bulan Romano Tidak 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 Tau Informasi Terkini Bagaimana Situasi Di Jogja Bukan Cari Aman Tapi Tidak Tau Tidak Kan Pernah Dengar Kalau Jadi Mahasiswa Jangan Netral Ya Karena Sekarang Tidak Tau Posisinya Bagaimana Jadi No comment Takutnya Kan Nanti Ada Kesalahan Atau Kelimahan Nanti Jadi Bahan Wah Ya Lebih Baik Diam Kalau Tidak Tau Kan Nanti Tentunya Wah Tapi Pak Alik Ya Insya Allah Kalau Situasi Kondisi Mendukung Gak Banyak Buat Cari Pengalaman Juga Pernah Jadi Orator Alhamdulillah Belum Karena Ya Mungkin Saya Orangnya Pemalu Sulit Untuk Bergabung Dengan Orang-orang Yang Belum Dikenal Masih Sungkan Tentang hati Tawa Dengar Injil Ada yang dibicarakan Dari awal Sampai Barusannya Sampai Akhir Banyak Ada Menyangkut Asmara Percintaan Ada Menyangkut Kesantrian Menyangkut Minyak goreng Menyangkut Pemerintahan Menyangkut Pemerintahan Demokrasi Dan segalanya Ya Itu bisa disimpulkan Mas 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 Karena Saya juga Sebagai orang Yang kurang Pintar Sulit Untuk Menyimbulkan Intinya Banyaklah Yang bisa Diambil Dari Busa Juri Dan Jura Agus Agung Silahkan Simpulkan Mas Mas Tonton Sampai Habis Mungkin Cukup Sekian Ya Acaramu Di Malam Ini Jangan Lupa Tonton Lagi Episode Selanjutnya Disebarkan Kepada Orang Lain Khususnya Alumi Pondok Pesan Distan Urum Dis Like Disubscribe Jangan Lupa Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakat Sampai